Intro Ketika dia dikaitkan dengan namanya retro gitu, kemudian vintage misalnya, maka dia menjadi budaya yang diikuti atau misalnya budaya populer gitu namanya. Apakah ada penyakit yang dibawa oleh si pakaian bekas ini? Apabila pakaian tersebut sudah melalui proses pencucian, pemanasan, semua bakteri, virus, dan parasit mati. Intro Kebanyakan Nike, Adidas, dan lain-lain juga kok. Selain murah, barang di sini berkualitas. Kulitnya kulit asli yang bagus lah kok di sini. Makanya ini menjadi langganan saya, sepatu saya rusak, saya selalu nyarinya ke sini, nggak ada tempat lain. Intro Berburu pakaian bekas berkualitas, telah menjadi gaya hidup masyarakat urban perkotaan. Di Provinsi Kepri, fenomena ini memang bukan hal baru. Perkembangan teknologi, yang mampu mengakomodasi perkembangan fashion di berbagai belahan dunia, terutama melalui media sosial, mempengaruhi pola pikir, dan gaya hidup masyarakat. Stigma miring tentang belanja baju bekas pun, seketika berubah menjadi lumrah, tak kalah istilah thrifting, dikedepankan. Istilah thrifting Mungkin sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Kepri, terutama Tanjung Pinang, Batam, dan Karimut. Thrifting merujuk pada aktivitas jual-beli pakaian bekas layak pakai, yang tak hanya terjangkau, tapi juga up-to-date. Sebelum istilah thrifting populer, aktivitas berburu pakaian bekas masih dipandang sebelah mata. Bahkan tak sedikit masyarakat harus sembunyi-sembunyi, jika ingin membelinya. Namun belakang belanja barang second hand tak lagi dianggap tabu. Mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, influencer, bahkan selebritas, banyak yang gemar memburu incarannya di bursa pakaian bekas. Alasan masyarakat membeli pakaian thrifting beragam, ada yang karena kebutuhan, ada yang mencari kualitas bahan yang bagus, namun harganya yang murah. Mengikuti perkembangan fashion, hingga untuk dijual kembali. Waktunya Pak, bertanya dikit Pak, apa saja barang yang dicari di toko thrifting ini Pak? Kalau untuk saya pribadi, saya disini sering mencari sepatu untuk kebutuhan kerja. Sepatu untuk kebutuhan kerja ya? Iya, sepatu saja. Ada alasan khusus nggak memilih toko ini? Dijadikan sasaran untuk belanja thrifting Pak? Selain murah, barang disini berkualitas. Kulitnya kulit asli, memang bagus lah kalau disini belanja. Kayaknya, ini menjadi langganan saya, setiap sepatu saya rusak, saya selalu nyari-nya kesini, nggak ada tempat lain. Oke, ada budget khusus nggak? Yang dikeluarkan mungkin tiap bulan untuk beli pakaian, ataupun barang-barang di toko ini Pak? Nggak ada, kita nggak pakai budget. Di sini selain murah juga bisa ditawar. Sudah murah, bisa paling murah lagi. Oke. Barangnya juga bagus. Jadi nggak ada dana khususnya yang tiap bulannya dikeluarkan untuk beli barang-barang disini Pak? Kalau untuk dana khusus nggak ada. Itu sesuai kebutuhannya sih. Kapan sepatunya rusak, bisa datang ke sini. Apa saja barang yang dicari di toko thrifting ini Bu? Banyak ya. Sepatu, baju-baju. Ini macam-macam lah, aksesoris apa itu kan ada semua disini lengkap. Oke, alasan membeli di toko ini apa? Barangnya berkualitas. Branded. Pokoknya kualitasnya, kualitasnya bagus nih. Iya. Kenapa tidak membeli di toko, misalnya mal, atau sualayan, dan sebagainya Ibu? Ada alasan khusus tidak? Apa ya? Kalau di mal kan itu kan emang baru ya. Tapi, kalau sama budgetnya kan lebih disini. Budgetnya ringan, tapi barangnya berkualitas. Oke, kira-kira ada nggak budget khusus atau pengeluaran khusus setiap bulannya untuk membeli pakaian disini Bu? Budget khusus? Ada sih. Berapa kalau boleh tahu Bu? Tergantung ya, nggak bisa disebutkan. Kira-kira untuk perbulannya kebutuhan membeli pakaian disini? Tergantung lah. Tergantung ya Bu ya? Oke. Tergantung kebutuhan kita aja. Oke. Untuk kelebihan sendiri, belanja di toko thrifting apa ya Bu? Murah aja sih. Terjangkau lah kita kan. Bu Erlina, apa saja barang yang dibeli di toko ini Bu? Ya, ada baju, ada jakek, ada celana, ada juga baju anak-anak. Oke. Kemudian apa alasan Ibu beli di toko thrifting ini Bu? Ya, disini kan lebih murah gitu, lebih terjangkau lah gitu. Ya, alasannya tidak membeli di mall atau di pusat perbanjian lain itu apa? Ya, di mall kan lebih mahal pasti harganya ya, daripada disini. Disini harganya terjangkau, lebih murah gitu. Tapi kualitasnya bagus juga. Kualitas oke gitu. Ya, Bu, ada nggak budget atau pengeluaran khusus gitu di tiap bulannya untuk membeli pakaian-pakaian thrifting Bu? Biasanya ya, namanya ibu-ibu ya ada sisa belanja gitu. pandai-pandai ibu-ibu lah gitu. Pandai ibu-ibu sisa belanja berapa gitu kan. Kalau ada sisa ya, kita belanjai. Kalau nggak ada sisa, ya, kita harus manage lah uang untuk berbelanja gitu. Oke, sampai dipilih-dipilih baju celangan ceweknya sepuluh aja yuk. Kenapa suka sama barang-barang bekas ini gimana? Barang-barang pakaian bekas ini? Dipilih-dipilih karena motifnya baru gitu. Harganya mirang dari pada yang gini gitu. Kayak baju itu pas pakaian rendu ini suka aja gitu. Aduh, celangan cewek sepuluh karena apa ya, barang-barangnya juga branded, brand terkenal ya? Brand terkenal juga. ini barang-barang di sini nih untuk dipakai sendiri atau nanti dijual lagi atau gimana? Tapi dipakai sendiri kok-kok untuk dijual juga. Soalnya punya thrifting. Jualnya di mana? Di Instagram sana di Tasman. Di sisi lain, aktivitas thrifting menjadi ladang bisnis menjanjikan bagi sebagian orang. Beberapa di antaranya berjualan di kiosk, pinggir jalan, bahkan merambah ke toko daring. Kami pun melihat langsung beberapa toko thrifting di kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri. Misalnya saja toko thrifting Jukasei di jalan Bandara Raja Haji Visabilila, Megalodon Sneakers di jalan Kuantan, Aneka Seket di jalan Seijang, dan toko thrifting di kilometer 10. Berbagai produk mulai dari baju, celana, jaket, tas, dan sepatu dengan berbagai merek seperti H&M, Uniqlo, Levi's, Adidas, Nike, Reebok, LV, dan sebagainya. Mayoritas barang itu diambil dari kota Batam dan Singapura. Pembeli bisa mendapatkan barang dengan merek ternama dengan harga bervariasi mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Beberapa di antara pedagang pakaian bekas sudah berjualan hampir belasan tahun dengan omset puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sudah berapa lama, Bu, jualan toko thrifting ini, Bu? Dari 2012. 2012, ya. Apa saja yang dijual di toko thrifting ini? Semua ada sepatu, korden, baju, baju yang brand-brand mulai dari baju anak-anak sampai baju dewasa, jaket-jaket semuanya. Oke, didominasi oleh merek apa saja ini? Merek, merek banyak merek. Ada Adidas, ada Levis, ada Timberland, bermacam-macam. Ibu, untuk barangnya sendiri ini diambil dari mana saja, nih? Dari Singapura. Dari Singapura, ya. Oke, kemudian menentukan barang yang memiliki nilai atau harga jual yang bagus itu seperti apa? Kita memang pesan, pesan khususnya barang SP namanya, Special Billion. Yang untuk, yang brand-brand itu memang pesan. Pesan SP, ya. Jadi, di Singapura itu punya kode barang SP. SP itu Special Billion. Oke, ada pengalaman unik tidak selama berjualan barang thrifting ini? Mungkin boleh diceritakan kepada kami. Oh, banyak sekali pengalaman, ya mana yang ditangkep, yang apa, yang apa, ya banyak lah. Oke, dalam sebulan, kalau boleh tahu ini, omset, berapa untuk berjualan di toko thrifting ini? Peratusan juta. Oke, Anda menilai animo masyarakat berbelanja di toko ini seperti apa? Antusias-antusias masyarakat gitu berbelanja di toko thrifting ini? Banyak kok peminatnya, banyak peminatnya. Terutama barang-barang yang branded itu, terutama orang kalangan menengah ke atas. Menengah ke atas yang justru banyak pelanggan saya. Iya, kira-kira kisaran umur berapa itu yang berbelanja di toko ini? Yang kita sediakan mulai dari baju anak-anak sampai dewasa. Baju anak-anak contohnya kayak kayak gini yang branded-branded, merek os-hos gitu ya. Semuanya. Sudah berapa lama bang berjualan barang thrifting bang? Dari 2016. 2016. Kemudian apa saja yang dijual di toko ini? Nah, sepatu. Sepatu sport. Sepatu yang buat jalan juga ada. Oke. Kemudian didominasi oleh merek apa saja ini? Biasanya dapatnya itu kebanyakan Nike, Adidas, dan lain-lain juga. Oke. Kemudian dari mana asal barangnya? Diambil dari mana ini? Kalau setahu kami dari Batam barangnya diambil. Dari Batam ya? Iya, dari Batam. Kemudian berapa bal datangnya itu? Biasanya mesin satu doang. Satu bal ya bang ya? Biasanya dicari sama anak-anak muda rentang usia berapa sih di toko ini? Di sini dicari biasanya dari remaja ya. Anak-anak sekolah sampai yang tua-tua pun juga nyari. Soalnya kan kebutuhannya itu kan running untuk lari biasanya itu. Nah, untuk gaya juga ada. Jadi, dari yang remaja sampai yang tua ada. Oke. Biasa dijual dengan harga berapa ini? Kalau kisaran harganya dari Rp100.000 sampai Rp400.000 ke atas. Oke. Kemudian, bagaimana melihat animo masyarakat Injung Pinang sendiri untuk berbelanja sneaker bang? Kalau untuk berbelanja sneaker ya kayaknya tinggi ya. Tapi juga tergantung merekanya juga ya. Kan mereka yang butuh. Ya gitu lah. Kayaknya tinggi lah sih. Oke. Kalau boleh tahu ini sudah berapa lama perjualan barang tripping bang? 3 tahun lebih. Oke. Kemudian, apa saja yang dijual di toko ini? Beragam sih. Dari baju pria, wanita, sepatu, tas, lain-lain lah. Kadang ada juga yang aneh-aneh sih. Oke. Kemudian, untuk mereknya sendiri bagaimana? Banyak sih. Kayak H&M, Uniqlo, banyak lagi lah. Pokoknya, Giordano, banyak lah. Oke. Untuk asal barangnya ini diambil dari mana? Barang ini sih ini barang Singapura. Cuman, kita lewat Batam sih. Lebatam ya? Oke. Kemudian, bagaimana bang menentukan barang-barang yang memiliki nilai atau harga yang bagus lah untuk dijual? Awal-awal kita lihat dari merek sih. Dari merek, kita lihat kualitas. Dari kualitas, kita ngerti kan barang yang Ori sama yang KW itu gimana udah terbiasa lah lihat yang kayak gitu. Oke. Kemudian, bagaimana Anda menentukan model pakaian ini atau model barang-barang ini itu sedang trend atau menemukan merek-merek yang bagus lah untuk menarik pembeli datang? Kita harus mengikuti perkembangan trend second juga sih. Kadang-kadang kita ngikutin. Kita cek nih di internet. Oh, ini lagi jual tinggi. Maksudnya merek ini lagi tinggi. Yaudah, kita pas ada merek ini kita tahu harganya tinggi. ya kita jualnya beda gitu. Oke. Kemudian untuk media promosi sendiri ada tidak? Media promosi selain toko kita biasa lewat WA sih. Maksudnya kita buat grup pas datang barang itu kita ada kabarin. Jadi pas datang barang semua pada kesini. Oke. Bang Hentra ini dalam sebulan omset berapa ini kalau boleh tahu? Enggak nentu sih. Kurang lebih 20 sampai 20 paling kurang 10 lah. 10, 20, 30 enggak. Enggak pasti. Oke. Terakhir, Bang Hentra, Anda menilai bagaimana animu masyarakat dalam membeli pakaian di toko Trivini, Bang? Lumayan oke sih soalnya barang Trivini kalau barang baru kan kita biasa tunggu hari besar baru ambil. Ini kalau barang Triv pada penasaran semua kira-kira apa yang datang gitu kan. Harganya juga terjangkau sih. Jadi ya itu. Ibu sudah berapa lama jualan di toko Trivting ini? Satu tahun lima bulan. Oke. Kemudian apa saja barang-barang yang jual di toko Trivting ini? Macam-macam. Baju cowok, baju cewek, pakaian dalam. Ya apa yang bisa dijual loh. Oke. Kemudian ini didominasi oleh merek mana aja ini? Mereknya. Mereknya ya dari luar biasanya. Dari luar ya? Karena kami ngambil barangnya dari luar. Oke. Kemudian Ibu bagaimana kemudian Ibu menentukan pakaian-pakaian yang bagus gitu. Pakaian-pakaian yang lain untuk dijual gitu. brand. Ya brandnya. Apa saja itu? Kadang kayak merek unik loh, HM. Pokoknya barang-barang dari luar. Oke. Kemudian bagaimana Ibu menentukan model pakaian yang sedang trend gitu atau yang sedang dicari oleh masyarakat gitu. Itu gimana pemilihannya? Pemilihannya mana yang bagus lah. Kayak macam dress yang diminatin orang-orang sini ya dress. Kita beli dress, celana pendek, kayak macam jogger, hoodie, yang mana yang diminati orang-orang sini. Oke. Biasa orang yang berkunjung di sini atau orang yang beli itu umur berapa aja itu? Dari umur 17 tahun ke atas. Barang di sini ya. Orang cari apa aja? Apa aja? Oke. Macam cari jaket, kayak macam kemeja-kemeja, dress, dress, apa namanya ini? Supray, banyak lah. Oke, Ibu, untuk om set, kalau belum tahu perempuan ini berapa dalam perjualan baju tripping ini? Bisa kita, tergantung. Kadang sampai dua buluan, sampai 25 juta dapat. Tergantung ya, Bang, kalau ada obral dari 5 ribu, ada. Bahkan sampai yang 300 ribu pun ada. Gitu. Nah, yang paling mahal berapa? 450, kayak itu. celana, itu dia kenapa mahal, Bang? Karena dia memang bagus, Bang, Fisio, duang brand. Barunya aja sampai hampir 2 jutaan. 2 jutaan ya, Bang, ya? Banyak gak, Bang, orang yang nyari-nyari thrifting barang-barang brand. Barang-barangnya penarket namanya. Kalau barang baru kayak gini banyak yang penarket. Sosialog Umrah, Anissa Valentina menilai, ketika barang bekas atau second hand dikaitkan dengan barang retro atau vintage, maka akan menjadi budaya populer. Ia menilai, fenomena thrifting menjadi populer, kalah ekonomi masyarakat menurun, dan lebih memilih barang bekas. Anissa menambahkan, pengaruh media sosial memegang peran penting dalam mempopulerkan pakaian thrifting. Seakan masyarakat tak lagi menilai pakaian bekas sebagai barang second hand, namun sudah menjadi barang bernilai tinggi. Untuk fenomena thrifting itu sebetulnya banyak ya, apa namanya, banyak istilah ini sudah banyak di, apa namanya, di masyarakat gitu ya. Kalau sebetulnya kita lebih, mungkin lebih, apa, lebih sering dengarnya bukan thrifting ya. Mungkin misalnya, apa, pre-love gitu kan, barang-barang pre-love gitu, kemudian juga barang-barang, apa, barang-barang bekas gitu kan, atau second hand gitu. Tapi, ketika kita bicara second hand, itu kan dia, apa, istilahnya masih negatif, itu nggak sih ya. Tapi, ketika dia sudah, apa namanya, ketika dia dikaitkan dengan namanya retro gitu, kemudian, apa, vintage misalnya, maka dia menjadi, apa namanya, menjadi budaya yang diikuti, atau misalnya, budaya populer gitu namanya. Nah, secara sosiologis tuh, bisa kita lihat tuh, budaya populer tuh, dari banyak, apa namanya, banyak konteks gitu kan, yang ada di masyarakat. Nah, ini, hingga, apa namanya, hingga tahun 2002 kemarin, gitu, memang sudah banyak gitu ya, yang melakukan riset tentang yang namanya thrifting. Nah, di sini, thrifting ini, menjadi, apa namanya, menjadi sangat populer. Misalnya, juga ketika kita kontekskan, kita kaitkan dengan pandemi di 2019 kemarin, ya, itu juga mulai semakin populer. Kenapa? Karena orang semakin, apa namanya, tidak, apa, semakin, apa, ketika ekonominya menurun, gitu, maka mereka kemudian memilih untuk, namanya, second hand, barang second hand, atau barang thrifting, gitu. Oke, kemudian, kenapa barang-barang thrifting ini, banyak juga dipilih oleh masyarakat, apakah ini berkaitan dengan gengsi, atau barang, atau barang kali, berkaitan dengan keinginan masyarakat, memang yang ingin memiliki barang-barang yang branded tadi, Ibu dengan harga yang murah. Oke, nah, balik lagi nih, ini kalau kita bicara thrifting, ini harus bicara juga konteks, gitu ya, karena nggak bisa kita, apa namanya, bicara hanya dari konteks umum, gitu, kalau misal konteks umum, itu tadi ya, thrifting, orang beli barang bekas, gitu kan ya, tapi ketika dia dikaitkan dengan, apa namanya, ketika dia dikaitkan dengan konteks, misalnya di tahun, COVID kemarin juga sangat mempengaruhi, ternyata, gitu kan, karena ekonomi menurun, maka orang mulai memilih untuk, ya sudah beli barang bekas saja, gitu kan, tapi ternyata barang bekasnya bagus, gitu, nah kemudian juga, kita lihat perkembangan, apa namanya, perkembangan teknologi, gitu ya, kemudian juga, perkembangan media, apa namanya, media elektronik, kalau kita lihat di sini, aplikasi gitu, misalnya ya, ada aplikasi YouTube, kemudian, sekarang juga banyak mungkin, apa, teman-teman juga sudah tahu namanya, FYP gitu ya, di TikTok ya kan, ketika dia sudah dipopulerkan, maka dia semakin populer, nah ini di sini, tadi yang sebelumnya saya bilang, ini namanya budaya populer, gitu, maka orang semakin mengenal, yang namanya thrifting, gitu kan, orang nggak lagi menegasikan, gitu, kata thrifting ini, atau second hand, tapi mereka sekarang berpikir, atau masyarakat itu berpikir, bahwasannya ini vintage nih, kemudian jadi, apa namanya, jadi barang retro, gitu, yang layak gitu ya, yang layak untuk dipakai, dan kemudian jadi, semakin populer, dipopulerkan, namanya budaya populer, gitu. Nah, mahal, ini baju berenang, brandnya The Catalan, ya, ini baju sepeda, ini baju lari pagi, jalan pagi, brand Adidas, baju sepeda, ini baju berenang, brand Adidas, cewek, di bawahnya ada celana, ya. Kemudian, kami pun menemui, dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter Kemala Sari. Ia mengatakan, tidak ada dampak langsung, yang dirasakan pengguna, saat menggunakan pakaian bekas, selama telah dicuci bersih. Namun, pemilihan dan kesesuaian pakaian, dengan cuaca panas, harus menjadi perhatian. Di mana pasien dengan alergi, diserankan menggunakan pakaian kaos, tidak berlapis, dan berbahan katun. Pakaian bekas, sebenarnya, dampak langsung tidak ada. Kalau, ya, sudah dicuci bersih, boleh, silakan dipakai. Tetapi, ada beberapa hal, yang mesti diperhatikan, sebelum kita membeli pakaian bekas. Yang pertama, pakaian bekas, umumnya impor, ya. Impor, misalnya, dari empat musim, negara empat musim, seperti Amerika, Korea. Nah, kebenaran, yang datang ke kita, baju-baju yang musim dingin. Nah, sopasi bajunya tebal. Apabila kita gunakan di daerah panas, apalagi Tanjung Pinang, akibatnya apa? Penyakit apa yang mungkin akan timbul? Pertama, mungkin, miliaria atau keringat buntet. Ketika kita memakai bahan pakaian yang tebal, kondisi panas, apa yang terjadi? Gatal, gerah, gatal, kemudian menggaru. Ketika kita menggaru, semakin garu kan makin enak tuh. Kapan berhenti menggaruk? Apabila adalah sensasi pedih atau luka. Nah, udah iritasi. Satu. Yang kedua, apakah ada kemungkinan penyakit yang akan kita dapatkan? Ada namanya penyakit dermatitis kontak alergi. Dermatitis itu apa? Radang kulit. Seperti apa? Ada merah, ada bentol, ada gatel. Kenapa? Karena kontak dengan suatu bahan yang kita duga sebagai penyebab alergi. Contoh kasus nih, Fahri, misalnya nih ibu rumah tangga. Habis nuci piring, deterjen, dan gatel. Nah, di pakaian juga ada seperti itu. Habis pakai pakaian tertentu, yang paling sering menimbulkan alergi itu seperti bahan nilon, spandex, polyester, dan lain-lain. Nah, habis pakai bahan itu, gatel tuh. Timur reaksi alergi, merah, bentol, gatel. Nah, itu namanya dermatitis kontak alergi. Hindari pakaian seperti itu. Pilihlah pakaian yang serasa nyaman kita pakai. Misalnya bahan katun, kaos, jangan berlapis-lapis, misalnya. Itu khusus untuk pasien-pasien dengan alergi. Yang ketiga, apakah ada penyakit yang dibawa oleh si pakaian bekas ini? Apabila pakaian tersebut sudah melalui proses pencucian, pemanasan, semua bakteri, virus, dan parasit mati. Boleh dong, silakan. Yang buatnya dicuci dulu. Dicuci mungkin dengan air panas boleh, kemudian dijemur, proses penjemuran, dan setrika, bakteri, virus, dan parasit akan mati. Jadi kemungkinan untuk penyakit menular itu tidak ada. Kecuali ada orang-orang tertentu yang memang alergi dengan bahan tertentu. Seperti tadi, poliester, bahan spandek, nilon mungkin. Itu yang dihindari. Kalau nggak ada alergi sih nggak masalah. Terlebih lagi, sesuaikan dengan kondisi kita di Tanjung Pinang. Misalnya panas kan, ya jangan pilih pakaian musim dingin. Misalnya itu tebal sekali itu. Nanti keluhan macam-macam. Bisa miliaria karena buntet, kelamaan pakai seperti itu lembab, nah jamur akan tumbuh. Penyakit jamur seperti panu, kurap, ah, yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya penyakit itu bisa dihindari kalau kita ya bersih saja. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.